Intro Salam saudara, jumpa lagi dalam program acara Hari Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu Supaya sebagai pendatang dan perantau Kamu menjauhkan diri keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa Satu kali saya menonton sebuah tayangan di Youtube yang lucu sebenarnya Di dalam tayangan itu digambarkan ada seekor kambing Yang dia sedang lewat di sebuah rumah Dan rumah itu punya pagar yang dari stainless steel Sehingga ketika kambing itu lewat, dia akan melihat bayangannya di pagar itu Apa yang dikerjakan kambing itu? Dia melihat seakan-akan ada kambing jantan lain di sana Dan dia mengambil ancang-ancang Dan dia menabrak pagar itu Kenapa? Kan dia melihat di sana ada kambing lain yang juga menantang dia Kita yang melihat kita merasa konyol, lucu Apa yang dikerjakan oleh kambing itu Dia sedang menabrak pagar Dan dia merasa sedang melawan kambing yang lain Utara cerita konyol ini mungkin Jadi sebuah pelajaran bagus bagi kehidupan kita Taukah kita bahwa Kita seringkali adalah orang yang melawan diri kita sendiri Ada banyak keinginan daging yang muncul dalam diri kita Dan sebenarnya kita sedang melawan diri kita sendiri Dan musuh terbesar adalah diri kita sendiri Kalau engkau bisa mengalahkan, menaklukkan dirimu Engkau lah orang yang paling luar biasa Ada banyak orang yang bisa menaklukkan orang lain, mengalahkan orang lain Tapi keinginannya, emosinya, dirinya sendiri, keinginan hawan nafsunya Dia gak bisa taklukkan Orang yang hebat adalah engkau bisa menaklukkan dirimu sendiri Sebenarnya dengan hari ini, memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati